Intro Ya oke teman-teman selamat siang ketemu dengan saya Hadi dari Kerasi Karacipta Nah hari ini teman-teman kita akan mencoba memberikan sebuah ilmu yang mudah-mudahan mungkin barangkali ilmu ini bisa bermanfaat buat teman-teman Dimana kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat cat motif semen menggunakan fresco stako ya Fresco stako itu modennya seperti cat cuma lebih kental Terus kemudian untuk alat penggunaannya kita bisa menggunakan kape atau berupa roskam Terus kemudian alat yang lain yang perlu kita persiapkan adalah amplas ya amplas 240 seperti ini modenya Terus kemudian media dulunya ya Nah ini kebetulan sudah saya persiapkan sebelumnya ini saya lakban Tapi sebelumnya saya lakban ini saya rapikan sampah sedang dulu biar nanti hasilnya lebih halus dan merata ya Oke kita langsung saja kita praktekkan untuk lebih lengkapnya biar teman-teman gak penasaran ikuti langkahnya step by step Oke Untuk langkah yang pertama seandainya mungkin barangkali teman-teman nanti mencoba praktek Atau mungkin barangkali menarikkan langsung pada media Kalau medianya adalah ginding diupayakan terlebih dahulu kalau dini masih baru diberikan lapisan silar ya Jadi nanti biar tahannya lebih lama Karena silar fungsinya selain untuk menutup pori-pori juga mencegah supaya cat fresco nya nanti ini tidak akan mengembangkan dan cukupan Nah kebetulan kalau ini medianya gerisnya sebagai contoh Ini kita langsung uji coba secara langsung jadi kita tanpa lapisin dasar ya Oke langsung saja ini waranya seperti ini kurang lebih Ini yang kemasannya sudah kita buka Ini hanya sebentar untuk sampel Nah kurang lebih nanti seperti ini kodonya Nah teman-teman nanti bisa cari kodonya kurang lebih seperti ini Jadi nanti kalau teman-teman kesunggitan teman mencari bahannya seperti ini Nah kebetulan kita menyediakan bahan yang teman-teman bisa beli disini Dan harga yang cukup murah sekali Teman-teman nanti bisa bandingkan di luar sana harganya ya Nah kita lagi murah Oke kita langsung praktek Nah secukupnya Ini caranya cukup simpel sekali kalau teman-teman mungkin barang kali pernah melakukan Pelamir ya Kalau dulu namanya pelamir Ini prosesnya sama seperti kita membuat lapisan pelamir pada dinding Seperti ini Nah ini kita ratakan Diusahakan untuk awal ini supaya gampang untuk agak tebal dikit ya Jadi caranya Ngampang seperti ini Terus kemudian caranya agak disilang-silang Biar nanti kita dapat efeknya Oke ini secara pelan-pelan Miring ya Pondisinya Seperti ini kurang lebih Jadi biar gak Biar ketebalannya didapatkan Ini bisa Sesuai dengan harapan Seperti ini Terima kasih Terima kasih selamat menikmati ya untuk lapisannya pertama ini cukup nah ini kita tinggal meratakan ya tinggal meratakan sedikit-sedikit seperti ini arahnya tidak beraturan ke kanan dan ke kiri ini untuk mendapatkan efek ini kondisi masih basah ya nanti kita lapisin lagi untuk langkah yang kedua ya jadi biar agak tebal terus kemudian nanti efek motisemennya biar kelihatan teman-teman kita tunggu jangka kurang lapinya untuk daya pengiringannya ya karena di median cukup kecil kemungkinan 30 menit kering ya nanti kita kembali lagi setelah 30 menit oke teman-teman kembali lagi nah kita bisa lihat disini kondisi frame perampis seperti ini ini baru satu lapis tapi sudah bentuk ya perampis seperti ini yang namanya cat fresco staco ya sistem menggunakannya simple jadi untuk menarakan sistem atau cara praktek menggunakan fresco staco matismen ini tidak diperlukan keahlian khusus ya jadi bagi teman-teman yang belum pernah mencoba dan kemudian sudah melihat video ini insya Allah dijamin bisa ya teman-teman ya jadi tidak mungkin tidak ada kesulitan nanti kalau seandainya teman-teman sudah mencoba langsung digunakan cara langsung oke kita akan ke langkah berikutnya nah kita beri lapiskan kembali kedua ya jadi nanti biar tebalnya dapat berarti hasilnya juga keren dan bekas-bekasnya harus disatakan ya dibersihkan seperti ini dan sudah biar tebal tidak dikempakan terimu hubungi widi dolu lanjut air 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 pan pan Oh ya teman-teman ini rangkaannya masih sama seperti yang kita aplikasikan awal tadi ya caranya masih sama hanya saja ini diberikan lapisan kedua fungsinya untuk mendapatkan dan ketebalan cat ketebalan fast-quist aqua jadi nanti efeknya nanti muncul masih dengan sistem atau polaknya sama, sistemnya zig-zag ya, untuk mendapatkan efek motifnya nantinya seperti ini selamat menikmati seperti ini asalnya teman 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 ini kita adiankan dulu kurang lebih sekitar 30 menit sama tadi ya, tidak kering setelah itu baru nanti kita ke lantai berikutnya seperti ini ya oke teman teman kita kembali lagi nah untuk kali ini langsung saja kita akan mengulangi langkah ke satu dan kedua ini supaya hasilnya lebih maksimal lagi dan kemudian nanti efek motif semuanya kelihatan ya jadi kita coba berikan satu kali rapis lagi akhirnya ini yang terakhir ya ini cara mengaplikasinya masih sama seperti langkah satu dan duanya dan polanya juga masih sama kalau ini bedanya lebih tipis ditekan sedikit ya kalau tadi agak tebal langkah satu terus kemudian yang kedua itu agak tipis sedikit ini hanya untuk mendapatkan efek waktu itu oke oke kita pake ke sana selamat menikmati 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 ya oke teman-teman ini sudah yang ketiga lapisnya kurang lebih hasilnya stalker seperti ini sudah kebentuk serangan ini mirip seperti motif semuanya nah kelebihan daripada fresco ini dia sedang memberikan kesan motifnya ya kalau motif ya tergantung dari warahnya ini kebetulan warahnya warah seperti semen jadi efeknya ditimbulkan seperti warah semen cuma bedanya disini lebih halus dan lebih rata dan tidak ada sambungan terus kemudian kelebihan yang keduanya jika mungkin ditemukan media-media yang retak nah kebetulan disini lebih lengkapnya fresh waste taco ini sekaligus juga sebagai plumber ini jadi dia retak-retak ini hilang semua tapi seperti ini efek motifnya dan untuk saat ini fresh waste taco model seperti motif semen atau juga disebut motif konkret atau juga bisa disebut motif industrial atau juga bisa disebut motif unfinished beberapa customer kita itu menyebutnya masing-masing ini sangat populer untuk saat ini ya ini khususnya cafe, restoran, rumah bahkan perkantoran pun juga menggunakan motif seperti ini ya karena motif ini menunjukkan kesan yang cukup hangat natural dan apa ya terlihat lebih santai ya oke ini efek efeknya sebelum kita ampas ya kita lihat hasilnya setelah di ampas terus kita pakai terus kita pakai jadi jangan lupa ini jangan terlalu kasar ya nanti membaratnya dikhawatirkan jadi pakai maksimalnya paling kasarnya 240 nah kita coba ampas ya nah kita coba ampas ya nah kita coba ampas ya setelah di ampas jangan lupa setelah di ampas kita lap mengikirkan dugunya ya seperti ini nah jadi seperti ini teman teman ya bisa lihat secara jelas yang terakhir untuk mendapatkan motif yang lebih sempurna supaya efeknya lebih lampak lagi ya teman teman bisa menggunakan alat kp ini ya sebagai alatnya tadi caranya seperti ini dan posnya agak mereng agak ditekan ya seperti ini ditarik lanjutkan nah kalau kamu bisa lihat ya kalau cat biasa gak mungkin bisa seperti ini ya pasti barat-barat paling gak dia menunjukkan efek hitam hitam biasanya karena jenisnya beda ini namanya Francis Tarko jadi gak ada seperti ini nah ini akan lebih tampak kelihatannya ini cukup hamis sekali ya walaupun kelihatannya kasap atau nimbul-nimbul pada saat dirapai ini sampai lihat teman teman kurang lebih seperti ini hasilnya semoga ada panduan atau tata-tata cara yang kita berikan untuk hari ini dapat membuat teman teman dan juga sekali nanti kalau seandainya mungkin teman teman mau mencoba sendiri dirumah bisa ya jadi cukup mudah simpel kalian juga sederhana murah dan untuk bahannya ini teman teman bisa dapatkan disini ya nanti teman teman bisa kontak melalui nomor telepon di bawahnya di deskripsi atau mungkin barangkali bisa tanya langsung melalui di kolom komentar ya teman teman jangan lupa ikuti kita terus subscribe selalu untuk mendapatkan update berita-berita terbaru dari kita oke siap ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati